Nah, kalau misalnya saya kan ikutnya itu Beasiswa Beasiswa MAX Dari MEXT Atau misalnya beberapa orang ada yang tahu Namanya Mumbu Kagakso Atau Munkasho Pokoknya MAX lah Jepang, orang-orang biasanya udah langsung ngerti itu Dari pemerintah Jepang Jadi dari kementerian pendidikannya Jepang lah Dapat beasiswa disitu Itu ada dua versi Ada G2G, ada U2U Government to Government G2G, U2U University sama Government Kalau Government itu dia daftarnya Lewat kedutaan Jepang Jadi biasanya Harus mantengin si website-nya Kedutaan Jepang, suka ada pengumuman Itu G2G Kalau saya ambilnya U2U Jadi saya daftarnya itu dari Langsung ke si kampusnya Ke kampus Jepangnya, saya lulus disana Nanti si kampusnya ini kan Sudah pegang nama-nama orangnya kan Oh ini ada si Gali ini nih Nanti si universitas ini tuh Dia akan melaporkan ke kementerian disana Hai EduLabers Balik lagi bareng aku Ayessa Dari SMA Nlibah Bandung Sebagai brand ambasador EduLab Bandung Nah kali ini aku punya kesempatan nih Buat ngobrol-ngobrol Bareng Kang Gali Dan juga bakalan pastinya Sharing tips-tips yang pastinya bermanfaat Untuk EduLabers yang sekarang lagi ada di rumah Nah sekarang Kang Gali itu lagi Ngelanjutin kuliahnya di Jepang loh Nah apa kabar Kang Gali? Baik Alhamdulillah Oke sekarang Kang Gali Boleh dong perkenalkan diri dulu Ke EduLabers yang sedang menonton Halo semuanya Nama saya Gali Cersi Puja Satria Dulu saya sama kayak Ayessa Lulusan SMA 5 Bandung Lulus tahun 2014 Terus juga sempet EduLab 2013 ya 13-14 Terus kuliah S1 di STH ITB Terus S2 sama S3 nya di Totori University di Jepang Berarti memang sangat pendidikan yang oriental banget gitu ya Kayaknya Melanjutkan S1 sampai S3 nya Wah ini kasih keren banget Masih suhabadi Beneran Masih suhabadi Oke Nah sebelum kita masuk ke tips and trick Aku ada pertanyaan-pertanyaan nih Oke yang pertama nih Mengapa dulu Kang Gali ingin berkuliah di STH ITB? Boleh diceritain? Nah ini tuh ya Cepitanya tuh sangat berkaitan dengan EduLab itu sendiri Jadi saya tuh pertama kali tau EduLab Karena kakak saya juga dulu di EduLab Dan orang tua saya tuh sangat puas Jadinya yaudah deh ikut masuk EduLab aja gitu kan Dulu tuh masih ada namanya kelas free trial Oh iya iya Gak terserah masih ada gak? Masih-masih Masih ada free trial itu Terus saya masuk tuh Di satu hari itu di kelas Waktu itu biologi ya Ke biologi Terus sama TVB dulu Namanya itu cuma kayak Cuma satu orang banget Saya seneng banget sama TVB ini Dia ngajarinya bagus Pokoknya cara jalannya pas banget lah sama saya gitu kan Terus saya tanya gitu kan Ya tipikal sama anak-anak gitu ya Pas dia nanyakan ke gurunya Teh Kang dulu lulusan mana? Gitu kan Saya juga nanya ke TVB Oh Teteh dari biologi ITB STH ITB Disitu saya baru pertama kali Oh di ITB ada biologi Ya karena saya mikirnya Saya ke yang lain gitu kan Nah disitu Ya wah ITB gitu kan Bagus Terus juga ada si Teteh ini yang Ya pintar gitu ya Istilahnya saya seneng Jadi makin pengen Masuk ke ITB disitu Disitu sih Oke Oke selanjutnya nih Kan di STH ini kan Belajarnya tuh tentang biologi ya Kang Sedangkan kalau di ITB tuh kan Banyaknya jurusan teknik gitu ya Nah kira-kira nih Di STH tuh Si biologinya tuh Ngejelasin apa aja gitu kan Si mata-mata kuliahnya Dan mata kuliah yang favorit Untuk akan tuh apa Oke Favorit Ya Jadi ya Apalagi sekarang ITB udah Brandingnya udah Makin hebat ya Jadi Mungkin udah banyak Ada laborers yang Di rumah Udah tau bahwa Di STH ITB itu Ada yang S sama R Science Center Rekayasa Science itu emang ya Sesuai namanya Science gitu ya Jadi biologi murni Ajalah gitu Kita Kita terlalu Ngomongin aplikasi Di kuliahnya itu Tapi kalau rekayasa Jadi misalnya ada Rekayasa Hayati BE Bioengineering Terus misalnya ada Rekayasa untuk Pangan Kehutanan Gak tau sekarang mungkin Nambah lagi atau gimana Saya lupa lah Tapi yang pasti Rekayasanya itu Mereka sudah Lebih fokus untuk Ke industri Gitu Makanya nanti Mereka itu bakal Lebih apa ya Istilahnya Kuliahnya itu bakal Lebih ke arah teknik Mereka Bakal lebih berat Di fisika kimianya Gitu ya Matematiknya mungkin Bisa lebih dipakai Kalau di mereka Kalau di kita Di biologi itu Justru biologinya Yang sangat-sangat Ditekankan Kimia deh Kalau mau yang lain Gitu ya Matematika tetap ada Fisika tetap ada Tapi tidak Sedalam itulah Gitu Kalau mata kuliahnya Ada apa aja kan Mata kuliah Misal kalau di STHS itu Karena kita ada Jurusannya dibagi dua Ada biologi Dan mikrobiologi Kalau biologi ya Misal Khusus yang tumbuhan Hewan Terus juga Kalau jamur Sama jamur Bakteri dan virus itu Mereka lebih masuk Ke arah mikro Gitu Jadi kalau Misalnya yang biologi Selain itu Ekologi Gitu ya Ada ekologi juga Genetika Genetika juga Genetika secara umum Gitu ya Itu kita masih masuk Di biologi Daripada di mikro Kalau mikrobiologi itu Mereka lebih ke Ya tentunya Bakteri Dan Fokusnya itu Cenderung ke Medis sama pangan Kalau di STH Di mikrobiologi itu Oke Nah ini selanjutnya Ada pertanyaan juga Di jurusan Atau universitas Akang pernah ikutan Kayak UKM gitu gak? Dan boleh dong diceritain Kegiatannya apa tuh? Saya tuh Kalau dulu ya Dulu kita sebutannya adalah GNU Pokoknya non unit lah Saya gak ikut unit apapun Saya tuh seneng belajar Maksudnya Tergantung juga ya Maksudnya Apakah itu suatu hal yang bagus Atau gak Itu gimana orangnya Kalau saya tuh tipikal yang Kalau Antara e-school Sama Sekolah Sama belajar Bahkan dari dulu Di lima Itu susah seimbang Jadi kalau lagi pengennya E-school Itu e-school terus Belajarnya yang Keteteran Kalau belajar ya belajar terus Gak pengen ikutan e-school Makanya Oke saya masuk ke ITB Udah aku belajar aja Oh berarti emang Akan tuh dulu di ITB Kayak full belajar banget Aku kuliah pulang Kuliah pulang Oke nah selanjutnya Waktu masuk ke SITB Kang Gali lolos di jalur apa? Nah kalau aku masuknya ke Tertulis Tertulis Jadi kalau dulu itu Dulu 2014 ya Itu kita sebutannya bukan UTBK Bukan UTBK Bukan SNBP Atau apalah Jadi SNMPTN Itu undangan SBMPTN Itu yang tertulis Oh oke Saya ikutnya yang tertulis Gitu Gak tau ya Tinggi kalau dulu Dari sekolah tuh Undangan selalu Semuanya dikeluarkan ya Nah itu juga saya Kita semua ikut gitu Saya juga tetap Di undangan Milih STH Tapi saya Gini Saya tuh tidak Apa ya namanya Tidak peduli dengan undangan Mas lagi itu Jadi kayak Sudah lah gitu Gak akan dapat juga Jadi meskipun Udah masuk di Udah Udah masuk undangan nih Teman-teman yang lain tuh Banyak yang Ah udah saya Mau nunggu dulu gitu Saya mau sampai Sampai dulu Enggak belajar Kalau saya tuh enggak gitu Saya memang udah fokus tadi Tertulis dulu tuh Oke Kalau misalnya UTBK tuh kan Pasti persiapannya tuh Butuh Yang lebih daripada undangan Ya Kang Nah kira-kira Akang tuh nyiapin apa aja sih Sebelum UTBK ini tuh Tentunya Saya dulu Ini ya Apa namanya Sangat mengandalkan Bang soal edulem Bagus banget Bagus banget Ya Apa ya namanya Tingkat kesulitannya tuh Beragam Gitu ya Jadi Dan saya juga Seneng lah gitu Seneng soal yang kayak gitu Ngotak hati Jadinya ya Kalau dulu sih Saya lebih memberatkan Di Bang soal edulem Saya enggak banyak Beli buku yang lain Karena misalnya Yang soal edulem aja Saya belum semuanya Kerjain gitu Karena udah banyak Jangan dulu Itu fokus aja dulu Belajar Apakah sampai begadang Saya enggak sih Enggak sampai belajar Jadi kalau saya tuh Lebih ke efektifitas belajarnya aja Enggak apa-apa Belajarnya cuma sebentar Yang penting kita ngerti Gitu Oh saya tuh tahu Cara ngerjain soalnya Itu gimana caranya Kalau enggak tahu Tanya Kayak gitu kan Kayak gitu sih Oh jadi Memang akan tuh Lebih ke yang Emang udah deh Mending belajar efektif aja Daripada belajar yang Full Sampai ngebul Gitu Sekarang masih ada dating Enggak sih Enggak ada Karena memang Karena memang jenis Tipe belajar Akang tuh Lebih kayak ya Udah yang efektif aja Dan saya senangnya Belajarnya sendiri Sendiri atau Orangnya sedikit Oh iya Oke nah ini Selanjutnya Kesan-pesan Baik itu Misalnya Akang Ngerasa Apa sih Kekurangan dan Kelebihannya Selama Akang Kuliah di SITH Duh Ini Ini yang gak ada sensor ya Takutnya Takutnya Saya ngomong bocor gitu Ya Kelebihannya Tentu Oke sebelum Kak Demika Tentunya gengsinya ada Masih ada lah YTB Terus juga Maksudnya Saya senang Ini sih Diversitas Orangnya disana Secara lingkungan Banyak banget lah Jadi kayak Orang dari Ya bener-bener dari Seluruh Tempat di Indonesia Itu semua ada Dan kita jadi kenal Kita tau budaya mereka Kita juga Ya Apalagi saya asli orang Bandung Gitu kan Saya juga memperkenalkan Ya kita di Sunda Kayak gini Saya juga jadi tau orang lain Saya senang Gitu kan Terus juga ya Unit Gitu ya Oke Saya non-unit Tapi saya juga Senang gitu ya Ketika ngeliat unitnya tuh Bener-bener macem-macem Gitu ya Segala macem Unit Unit kebudayaan Daerah ada Unit kebudayaan luar juga ada Sampai ada Kapowira Kalo dulu tuh Apa itu Kang? Kapowira yang itu Yang Apa sih Bela diri Tapi kayak Dance-nya Brazil Tau gak Yang muter-muter Itu ada Gak tau sekarang masih Dapeng Tapi dulu tuh ada Maksudnya Jadi wah Sampai segitunya Gitu kan Macem-macem Jadi kan pilihan Untuk kehidupan Kampus Enjoy-nya tuh Ada Itu senangnya Terus juga Kualitas pendidikannya Itu emang kita Dituntut Untuk Apa Dituntut dengan Standar yang tinggi Gitu Itu sih Yang Apa ya Itu juga bagus Dari sisi akademiknya Jadi bikin kita Terpacu Untuk terus belajar Gitu kan Terus Negatifnya Negatifnya apa Kembaikan tugas Capek Apa Ini kan biologi Gitu ya Yang gak salah ya Kalau misalnya orang bilang Wah biologi banyak hapalan Iya banyak hapalan Emang capek Saya juga Apalagi kan Saya lebih senangnya Ketumbuhan kan Giliran yang udah Non-tumbuhan Saya tuh kayak Malas Organ-organ Kayak gitu ya Tetap aja Tetap aja gitu Tetap Kerasa Beratnya Tugasnya sih Kalau kita tuh Anak-anak kita Kalau udah Masalah Apa namanya Yang berat Paling berat tuh Tugas Parah tugasnya tuh TA juga parah Kalau tugas SDS ITH tuh kayak gimana tuh Kita tuh kayak Misalnya praktikum tuh Ada logbook Jadi logbooknya tuh Kita harus nulis Ada metode Terus alat-alatnya apa Latar belakang Penelitian Terus kayak Kenapa kita metodenya tuh Harus pake ini Dasar Dasar Teorinya tuh apa Terus penjelasannya tuh Juga ada Harus lengkap Terus Nanti juga Pas lagi kuliah Bakal mulai belajar Baca paper gitu ya Kita juga sebaca paper Citasi Kita merujuk Si paper itu Bener gak Harus sesuai Gitu kan Jadi Ya Bukan Udah bukan cuma Baca textbook Tapi paper juga Harus dibaca Jadi beban bacaannya Juga banyak sih Banyak praktikum ya Iya Praktikum juga Satu hari Praktikumnya bisa Dua Terus misalnya Laporannya harus Dikumpulin Dalam waktu yang berdekatan Gitu kan Sementara di rentang waktu itu Masih ada praktikum lagi Ini kita ngajar melayang duluan Gitu kan Oke nah ini Karena akang sekarang kan S2 dan S3 di Jepang ya Nah selanjutnya ini Bakalan ada pertanyaan-pertanyaan Tentang Akang tuh kan di Agricultural Sciences Totoro University Jepang Nah kalau misalnya Di Totoro University Jepang ini Belajar apa aja sih Kang Nah kita ini Secara umumnya dulu ya Jadi si kampus ini tuh Kaitu kampus yang kecil sebenarnya Kalau di Jepang itu Kita cuma ada 4 fakultas Jadi agriculture Kedokteran Engineering Teknik Sama regional science Regional science ini Lebih ke IPS lah Jadi yang tiga ini mah ya Udah tau lah ya Teknik ya teknik Iya Dokter ya kedokteran gitu kan Nah yang agriculture ini Kita ada kedokteran hewan Terus juga ada Tentang jamur Ekologi Ya sebenarnya sama aja sih Kayak biologi secara umum Cuma yang Bikin kita unggul Sini untuk di ukuran Jepang ya Kita itu Punya Research Center Untuk jamur Masyum Masyum Sama Ini Apa namanya Dry land science Jadi kayak gurun Oh Studi tentang gurun Tentang lahan kering Kayak gitu Makanya banyak orang-orang Yang dari Afrika Ketika ikut belajar Di kita tuh Karena kita punya Spesialisasi disitu Kita punya lab Ya Kayak gitu Itu yang kayak Istilahnya kayak Paling top lah Di Jepang Kalau udah masalah Mushroom Sama evidence science Itu Totor University Oke berarti Akang tuh Milih si Totor University Itu gara-gara itu Atau gimana? Nah aku lebih ke Penelitiannya Karena sekarang Aku mainnya di Mikoriza Gitu ya Mikoriza itu kan Gampangnya ya Jadi kayak Akar tumbuhan Itu Dikolonisasi Dimasuki oleh Jamur Nah nanti dampaknya apa Itu bisa jadi Perbaikan nutrisi Bagi si tanemannya Meningkatkan pertahanan Dan lain-lainnya Nah saya Tertarik dengan Itu Mikoriza Gitu ya Terus Menemukan Satu paper yang Emang Diterbihkan oleh Si dosen Di sana Tertarik Yaudah Saya kontak Dosennya Saya tertarik Dengan penelitian Anda Saya mau masuk Bisa gak? Oh iya ada programnya Silahkan Sebuah fun fact ya Itu Saya langsung tembak Langsung tembak Oke Nah ini selanjutnya Sebelum Masuknya Langsung nembak Kayak gitu Kira-kira tuh Tahapan pendaftarannya Apa aja tuh Nah Kalau misalnya Saya kan ikutnya itu Beasiswa Beasiswa Max Dari M-E-X-T Atau misalnya Beberapa orang Ada yang tahu Namanya Mumbu Kagakso Atau Munkasho Atau Mumbu Show Pokoknya Max lah Kalau bilang Max Jepang Orang-orang biasanya Udah langsung ngerti Itu dari Pemerintah Jepang Jadi dari Kementerian Pendidikannya Jepang lah Dapat beasiswa disitu Itu ada dua Dua versi Ada G2G Ada U2U Government to Government Kayaknya sih Katanya itu deh Tapi biasanya Itunya itu G2G U2U Universitas sama Government Kalau Government itu Dia daftarnya Lewat kedutaan Jepang Jadi Biasanya harus Mantengin si Websitenya Kedutaan Jepang Suka ada pengumuman Itu G2G Kalau saya ambilnya U2U Jadi saya daftarnya itu Dari Langsung ke Si kampusnya Ke kampus Jepangnya Saya lulus disana Nanti si kampusnya ini Kan udah megang Nama-nama orangnya kan Oh ini ada si Gali Ini nih Nanti si Universitas ini tuh Dia akan melaporkan Ke kementerian disana Gitu Kalau misalnya yang G2G Kita daftar di Kementeriannya Kita udah dapat Beasiswanya Kita daftar Jadi kayak daftar ke UNIF tuh Saya udah dapat Beasiswanya nih Gitu Saya masuk Bisa gak Tapi kalau yang saya tuh Enggak Saya tuh UNIFnya dulu Nanti durusin Kalau itu tuh Si pilihan kuliahnya Sesuai dengan kita tuh Kayak udah ada yang Tertara aja disana Atau gimana? Ada beberapa kampus Ada yang bisa Pilihan Atau Ada yang tertera Kalau saya Ambilnya yang sudah Tertera disana sih Karena emang udah programnya Khusus Mereka udah bikin program khusus Yang memang akan dibiayai Gitu oleh pemerintah Jepang Ya kita ada program ini Kamu bisa masuk ke sini Oke Nah ini ada pertanyaan selanjutnya Kira-kira mata kuliah apa aja Yang dipelajari di Agricultural Sciences Tergantung dari Si ininya ya Dari jurusannya Ya kembali lagi sih Kalau misalnya yang Lebih ke dry line science Tentunya tentang Bagaimana cara pengelolaan Irigasi Jadi mungkin Lebih ke teknik Atau kalau misalnya Yang saya kan Istilahnya apa ya Lebih ke Wet lab lah Lebih ke Main Sample di lab Kayak gitu ya Jadi Ada biokimianya Terus ada biologi sel Ada genetika Gitu ya Ada rekayasa genetik Gitu-gitu juga sih Akan ngerasainnya Beda jauh gak sih Sama S-I-T-H-I-T-B Dan ini Wah Ini Jauh Ada yang sama Ada yang jauh Ada yang ngerasa Saya kayaknya Bagusan di Jepang Tapi ada juga yang Malah bagusan di S-I-T-H Bener Ada Jadi perbandingan Ngebandingan Kalau ini Makanya Sampai di S-I-T-H Oke Ini selanjutnya Kenapa Kang Gali Pilih negara Jepang Untuk ngelanjutin S-2 dan S-3 Di sana Pertama Saya suka Jepang-Jepangan Intinya itu dulu Intinya itu dulu Saya suka Ya suka Budaya Jepang Oke lah Ada yang bakal bilang Saya wibu Ya silahkan Saya tidak menolak Saya tidak menolak Kalau ada yang bilang wibu Silahkan saja Tapi saya Sudah melewati Masa-masa Suka anime Kayak gitu Sudah lewat Itu sudah zaman dulu Sekarang itu saya lebih suka Kebahasanya Kebudayanya Ke sosialnya Dengan S-2 sama S-3 ini Itu kayak Jadi apa ya Kesempatan lah Buat saya Untuk bisa Melakukan Untuk bisa Mengenal Jepang Dari sisi itu Lebih jauh Makanya Sudah Jepang aja lah Berarti memang Kalau pendidikan di Jepang Itu memang Bagus banget gitu ya Kang Bagus Bagus Jadi kayak Apa ya Teratur lah Kan emang Sudah dikenal Sebagai negara Yang orang-orangnya Disiplin Nah ini Selanjutnya Setelah lulus nanti Akang ingin bekerja Sebagai apa Ini Ini cukup menarik Ini pertanyaan yang cukup menarik Dan Apa ya Namanya Ranah pekerjaan yang mau saya Ambil ini tuh Gak banyak juga sih Orang Indonesia yang Mungkin familiar ya Jadi saya mau Ada yang namanya Post-doc Post-doktural Itu jadi kayak Kita bekerja jadi Sebagai seorang peneliti Di suatu instansi Tertentu Dan itu Cuma bisa dilakukan Setelah Ngambil S3 Kayak gitu Jadi Saya mencana sekarang Yang itu adalah Ini Beres S3 Insya Allah Tahun ini Saya Mau Ambil post-doc dulu Jadi Jadi peneliti dulu Untuk beberapa tahun Setelah itu Entah saya jadi Terus post-doc lagi Di tempat lain Atau misalnya Jadi kerja di industri Itu masih belum tahu sih Berarti kayak Ilmuwan gitu ya Ilmuwan sih Dan itu memang Sudah sangat Menciut banget lah Susah saya Mau nanya-nanya disini Nanya ke siapa Gak ada Beda kalau industri Kita bisa nanya Industri kayak gimana Gimana sih cara masuknya Gimana budaya Di perusahaan ini Itu gitu kan Kalau peneliti Agak susah Oke Nah ini Selanjutnya Mau ceritain Perjuangan Apa aja Yang udah Akang lakuin Sampai akhirnya Bisa lolos Di SITH Sama di University of Totori Jepang Belajar Ngejain Bang soal Rajin Rajin Less Ad lab Serajin apa sih Akang lulus Sampai kayak Wah ini keren banget Sampai S3 di Jepang Gila Jadi kayak Akang tuh Emang udah Mengorbankan Waktunya lah Selama mungkin Beberapa bulan Atau misalnya Dalam setahun Atau kayak gimana Buat belajarnya Iya sih Kalau bisa dibilang Kayak tiap hari itu Terus aja kok Ngerjain bang soal Terus aja gitu Berarti konsisten ya Konsisten ya Itu sih Itu pengorbanannya Kayak bahkan Sampai weekend pun Sabtu minggu Tetap ngajain Ngerjain soal Tapi tetap ya Jangan lupa Bermain Jangan lupa Jangan lupa Bermain itu penting Bermain itu penting Sesekali Berarti ini Emang Akang udah jenius ya Kayaknya Enggak 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 Berarti emang udah harus Ngorbanin ya Apalagi kan Kayak kalau kelas 12 Sekolah tuh udah ada Ujian-ujian Praktek Kayak gitu Terus juga kan Kita mau UTBK Jadi Akang mungkin Harus mengorbankan Salah satunya Atau gimana Aku ngorbanin Iya aku ngorbanin Salah satunya sih Jadi Ya apa ya Pokoknya Kalau dulu ya Pokoknya sampai aku bisa Udah aman nih Keterima di suatu tempat Aku bakal terus belajar Gitu aja Makanya Sekalinya aku udah Waktu itu pengumuman Gitu ya Keterima Yaudah Situ aku banyak main Puas-puasin Langsung tenang ya Langsung Masih ada Sekian bulan kan Lu banyak itu Ah udah Pelampiasan Saya mau main Oke Nah ini selanjutnya Apa aja Kesulitan dan kemudahan Kalau kita Kuliahnya di jurusan Yang SITH itu Dan Agricultural Sciences Oke Satu hal yang ingin saya Tekan Bukan tekankan ya Luluskan ke orang-orang Gitu adalah Meskipun kita sebutannya SITH Meskipun kita sebutannya Biologi utamanya Tapi jangan pernah lupakan Bahwa Kayak Matematika Fisika Dan kimia itu Bakal dipakai Jadi Saya tuh Dulu juga denger gitu ya Kalau di Biologi di SITH Udah gak akan dipakai Gitu Matematika Atau Ya saya mau masuk ke SITH Karena saya gak suka Matematika gitu Pasti ada kan yang ngomong Kayak gitu Iya Tapi tidak Setidaknya sampai TPB ya Sampai tahun pertama itu Kita masih ada Matematika dasar sebutannya ya Kalkulus gitu Itu sampai kalkulus Dua Itu harus Kita harus Bertahan Dengan integral Limit Itu harus bertahan Selama setahun Itu minimal Minimal itu aja Jadi jangan Apa ya Jangan Jangan dikira Ah gak akan dipakai Matematika Tetap Tetap akan dipakai Bakal ada Tapi tidak akan seberat itu Itu Kesulitannya Kesulitannya kan Terus apa Kemudahannya Kemudahannya Ya kalau Kalau misalnya Kita masuk ke SCTH itu Karena sudah passion Dan kita sudah Sangat biologi Enak Ketika Belajarnya itu Karena misalnya Oke lah Hapalan Tapi jadi Entah itu gampang Hapal Atau Atau Misalnya Dia lebih Ngerti Oh iya Kenapa Kenapa Jadi Kayak Gini Kenapa Jadi Kayak Gitu Intinya Kemudahannya Kalau Ketanya Lebih ke Passion Berarti Emang Akang Passion Sudah Di Pelajaran Biologi Ya Aku Sangat Cinta Mati Kurang Aneh Oke Nah Kita Langsung Lanjut Ke Q&A Fakta Dan Mitos Berkeliah Di Jepang Kita kan Udah Langsung Ada Narasumbernya Yang Memang Akan Menjawab Ini Mitos Atau Fakta Gimana Oke Nah Ini Ada Pertanyaan Yang Pertama Apakah Benar Mahasiswanya Harus Pintar Bahasa Jepang Fakta Atau Mitos Dua-duanya Dua-duanya Gini Kalau Misalnya Kita Masuk Ke Program Internasional Itu Kalau Aku Buat Kuliahnya Doang Itu Nggak Butuh Bahasa Jepang Gitu Karena Bakal Pengantarnya Juga Pakai Bahasa Inggris Tapi Gitu Ya Tapi Se Se Inggris Inggrisnya Pun Pasti Lingkungan Kampus Itu Bakal Ada Cuma Bisa Pakai Bahasa Jepang Gitu Jadi Saya Punya Gitu Ya Ada Si Dosen Ini Program Bahasa Inggris Tapi Pasal Inggris Dia Campur Bahasa Jepang Gitu Jadi Kadang Roaming Beberapa Ada yang roaming Jadi Kalau Misalnya Tetap Butuh Kemampuan Bahasa Jepang Sedikit Sedikit Kalau Akang Kira-kira Menguasai Banget Bahasa Jepang Atau Sesuai Kebutuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Apalagi Udah Lama Di Jepang Pasti Udah Lebih Berbautnya Kan Sama Orang-orang Di Sananya Lebih Lama Ya Kan Daripada Yang Indonesia Oke Nah Ini ada Pertanyaan Kedua Fakta Atau Mitos Mahasiswanya Akan Dikucilkan Kalau Tidak Tahu Etika Di Kampus Nah Ini Saya Bakal Bilang Fakta Tapi Bukan Dikucilkan Sebenernya Lebih Ke Diomongin Di Belakang Oke Sangsi Sosialnya Kayak Gitu Jadi Orang Jepang Yang Agak Disayangkan Bagi Saya Sebagai Orang Indonesia Mereka Ngomongin Di Belakang Jadi Di Depan Mereka Bisa Senyum Tapi Kadang Suatu Saat Mereka Ngomongin Di Belakang Berarti Emang Lebih Apa ya Sangsi Sosialnya Mungkin Lebih Kerasa Gak Jadi Kadang Saya Suka Ngerasa Jadi Nibu Overthinking Terlepas Dari itu Hal Yang Baik Atau Tidak Mereka Akan Ngomongin Di Belakang Karena Mereka Punya Prinsip Bahwa Intinya Apa Jangan Bikin Orang Lain Itu Sedih Ya Pokoknya Intinya Di depan Mereka Bagus Biarin Di belakang Aja Kurang lebih Kayak gitu Agak susah Jelasin Tapi Kayak gitu Oke Pertanyaan Selanjutnya Fakta Atau Mitos Berkuliah Di Jepang Itu Susah Banget Lolosnya Nah Sebenarnya Agak Penasaran Sama Pertanyaan Ini Susah Lolosnya Itu Dalam Artian Apa ini Lolos Buat Masuk Masuk Kekuliahnya Ya Betul Gimana Ya Aba kan Bahasa Jepang Kayaknya Susah Banget Gak Keuntungannya Kalau Misalnya Programnya Yang Internasional Itu Gak terlalu Ditanya Jadi Dulu Pas Lagi Saya Daftar Itu Ada Formulirnya Ada Di Satu Kolong Itu Japanese Language Proficiency Jadi Kemampuan Bahasa Jepang Itu Segimana Jadi Satu Ada Yang Namanya JLPT Japanese Language Proficiency Test Ada Levelnya N5 54321 Bawah Keatas Itu Nanti Kita Masukin Kita Sampai Level Yang Mana Disitu Mungkin Itu Lebih Kaya Pertimbangan Aja Kali Jadi Oh Si Orang Ini Dia Bisa Bahasa Jepang Seberapa Bisa Bahasa Jepang Diukup Dari Situ Hasil JLPT Nanti Dampak Saya Lebih Ngerasa Kedampak Sosialnya Aja Bukan Akademik Kayak Lebih Tertinggal Komunikasinya Kalau Kalau Enggak Bisa Banget Kan Harus Dari Nol Banget Berarti Akram Dulu Ikut Japanese Class Dari Nol Atau Emang Udah Ada Dulu Sempet Ikut Sampet Sampai N3 Pas S1 Mau Coba N2 Tapi Nggak Lolos Terus N3 Aja Ternyata Pas Saya Nampai Sana Pun Ya Nggak Kepake Maksudnya Saya Nggak Butuh Setinggi Itu Bisa Bisa Aja Nah Terus Kembali Ke yang Tadi Apakah Jadi Gampang Atau Mudah Itu Juga Tergantung Dari Cara Kita Masuknya Kita Bicara Yang Masalah Beasiswa Tadi Kalau Yang U2U Saya Ngerasainya Bisa Lebih Mudah Karena Seleksinya Itu Dari Kampus Jadi Tingkat Kesulitannya Itu Ditentukan Oleh Kampus Jadi Kalau Misalnya Yang G2J Yang Lewat Kedutaan Itu Standarnya Sudah Langsung Kementerian Dan Bisa Pukul Rata Setahu Saya Jadi Yang Masuk Itu Bisa Masuk Untuk S1 S2 S3 S1 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 S3 S2 S3 S3 S1 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 Negara Yang Memiliki Biaya Kuliah Termahal Fakta Atau Mitos Ini Aduh Aku Tidak Bisa Jawab Sebenarnya Agak Susah Agak Susah Sebenarnya Karena Alhamdulillah Dengan Biasiswa Si Biaya Kuliah Sudah Dibayarin Jadi Dapat Biasiswa Itu Dapat Uang Itu Cuma Untuk Biaya Hidup Cuma Saya Sempat Browsing Katanya Dibanding Amerika Masih Lebih Murah Sebenarnya Jepang Itu Atau Mungkin Tergantung Juga Dari Kampus Tentunya Yang Suasa Bakal Lebih Mahal Khususnya Kayak Waseda Waseda Ritsumeikan Terus Keo Itu Negeri Atau Suasa Tapi Yang Pastinya Kayak Waseda Ritsumeikan Pastinya Sangat Mahal Kalau Misalnya Untuk Biaya Sendiri Makanya Kalau Mau Masuk Sangat Disarankan Biasiswa Biasiswa Kalau Kecuali Sangat Tajir Mending Biasiswa Serius Berarti Emang Banyak Yang Menawarkan Biasiswa Dari Negara Jepang Bahkan Gak Cuma Dari Si Max Yang Tadi Lembaga Lain Foundation Juga Ada Jaso Atau Apalah Berarti Emang Kita Harus Cari Informasinya Emang Harus Wah Kemana Mana Cuma Karena Saya Dulu Cuma Tahu Max Jadi Cerinya Max Doang Tapi Langsung Dapet Oke Nah Ini Selanjutnya Apakah Benar Warga Jepang Memiliki Kecerdasan Yang Sangat Tinggi Fakta Atau Mitos Dari Sudut Pandang Akang Teman Teman Akang Pasti Orang Jepang Itu Pinter Banget Jenius Atau Gimana Tukang Gimana Ya Setengah Fakta Setengah Mitos Oke Kenapa Tukang Oke Jadi Yang Pinter Banget Ada Tentunya Dan Biasanya Gini Mungkin Itu Karena Gara-gara Media Itu Hanya Mengekspos Kota-kota Besar Aku Cudiganya Kayaknya Karena Itu Yang Pinter Banget Ada Tapi Yang Maaf Kurang Juga Ada Jadi Oke Kalau Misalnya Kita Kaitkan Orang Jepang Itu Cerdas Dan Mereka Juga Tertib Ya Saya Akui Benar Jepang Itu Sangat Tertib Sangat Teratur Kadang Terlalu Teratur Kadang Terlalu Tertib Kadang Teratur Dan Maksudnya Pinter Mereka Tahu Aturan Tapi Apakah Ada Yang Melanggar Ada Kasus Kasus Aneh Ada Daerah Yang Tidak Aman Ada Dan Tentunya Terkait Juga Dengan Mental Warganya Jadi Apakah Semua orang Jepang Itu Sangat Pinter Enggak Ya Setengah Setengah Ya Orang Indo Juga Sebenarnya Gak Ada Bedanya Sebenarnya Maaf Ini Agak Dislamer Agak Terlalu Nyelekit Maaf Tapi Yang saya Lihat Warga Jepang Setelah Sekian Lama Sampai Lima Tahun Sekarang Yang Saya Sadari Adalah Ternyata Warga Jepang Sama 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 Beda Beda Penampilan Beda Bahasa Beda Tempat Selebihnya Mirip Oke Oke Nah Ini Selanjutnya Ceritain Akang Dulu Akang Di Edulab Dari 2013 2014 Fasilitas Apa Yang Dulu Akang Rasain Ini Nyaman Buat Akang Belajar Yang Paling Nyaman Itu Adalah Karena Edulab Itu Bisa Dijadikan Tempat Lesehan Sampai Sekarang Itu Yang Benar-benar Menjadi Nilai Jual Edulab Homi Homi Itu Benar Nilai Jual Edulab Yang Dari Dulu Sampai Sekarang Dari Dulu Zaman Kakak Saya Sampai Sekarang Iya Banget Kita Bisa Lesehan Terus Juga Kalau dulu Pilihan Kelas Ada yang Sweet Sama Deluxe Kalau Sweet Dulu Enam Cuma Enam Jadi Bisa Lebih Nyaman Bagi Orang Yang Emang Pengen Bisa Lebih Lebih Kondusif Lebih Sedikit Terus Juga Apalagi Sampai Bisa Ada Dating Bisa Nginap Benar-benar Kayak Rumah Banget Enak Banget Bagi Anak Yang Pengen Tambah Lama Fasilitas Lain Apalagi Bang 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 Soalnya Bang Soalnya Bagus Bagus Apalagi Saya yang Senang Sama Matematika Ngeliat Wah ini Kesulitannya Bagus Banget Dan Ini Soal Original Buatan Orang EduLab Menantang Sekali Apalagi Kan Sampai Sekarang Ada Masa Pra Intensif Intensif Setiap Masanya Beda Lagi Bukunya Lebih Banyak Soalnya Terus Apalagi Itu Kang Oke Ini Jadi Sebenarnya Saya itu Saya juga Sempat Ngajar Oh Sempat Ngajar Sempat Ngajar 12 Sampai 19 Bentar Itu Cuma Lunggu Dari Lulus 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 STH Sampai Masuk Kejapan Itu Masih ada Waktu Kan Direkomendasi Sama Kang Agun Sama Kang Agun Lih Kamu Masuk Aja Jadi Edukator Aja Dulu Cuma Bentar Maksudnya Kita Memang Dilatih Apa Apa Ya Kita Dilatih Untuk Bisa Mengajar Anak-anak Itu Dengan Sistematik Maka Ada Kalibrasi Kayak Gitu Dan Saya Dulu Sebagai Siswa Memang Benar Merasa Ngajarnya EduLab Itu Sistematik Benar Benar Jadi Nggak Asal Main Cara Cepat Tapi Dijelaskan Dulu Ya Asalnya Kayak Gini Kalau Misalnya Pake Cara Cepat Pun Dasar Konsep Kayak Gini Jadi Intinya Apa Kualitas Gurus Memang Dijaga Bagus Standar Standar Untuk Edukator Itu Memang Dijaga Tinggi Bagus Makanya Puas Sangat Puas Oke Nah Ini Selanjutnya Akang Boleh Ceritain Tips Gimana Supaya Kita Bisa Lolos Ke ITB Dan Langsung Lanjut Ke Kuliah Di Jepang Tips And Trick Boleh 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 Tips Dari Seorang Introvert Karena Maksudnya Saya kan Belajarnya Saya Sendiri Terus Bahkan Sebelum Masuk Misalnya Gitu Karena Saya Emang Apa Ya Bukan Tipe Anak Yang Suka Jalan-jalan Jadi Teman Juga Gak Banyak Jadinya Belajar Senangnya Itu Sendiri Karena Lebih Fokus Terus Paling Itu Ngeperjain Bang Soal Ini Kalau Ngeperjain Bang Soal Kalau Bisa Ngeperjain Sendiri Dulu Sebanyak Mungkin Atau Misalnya Dikasih Waktu Sejam Setengah Jam Kan Bang Soal Biasanya Ada Chatter Misalnya 15 20 Soal Oke Dari 15 Ini Saya Bisa Berapa Misalnya Targetin 5 Minimal 5 Dan Bener Misalnya Semuanya Kayak Gitu Nanti Itu Cobain Kerjain Sendiri Kalau Misalnya Gak Bisa Baru Tanya Jadi Kalau Saran Saya Jangan Jangan Ini Tambahan Boleh Tapi Jangan Jadi Seolah Olah Tambahan Itu Untuk Kayak Apa Jadi Edukatornya Ngejelasin Semuanya Jadi Kita Nggak Ada Latihan Kita Tidak Belajar Sendiri Kalau Biasanya Saya Itu Dulu Hampir Tidak Pernah Tambahan Dulu Karena Pengen Coba Sendiri Pengen Coba Sendiri Kalau Saya Nggak Bisa Langsung Tembak Gurunya Di Ruang Edukator Mau Nanya Ini Gitu Oh Ya Gini Caranya Lih Oh Ya Makasih Kante Baik lagi Ke Kelas Kemudian Lagi Sendiri Kenapa Karena Yang Namanya UTBK Ujian Tulis Kayak Gitu Itu Kemampuan Sendiri Jadi Harus Dilatih Oleh Diri Sendiri Juga Maka Saya Percayanya Adalah Ya Saya Harus Bisa Meningkatkan Apa Kemampuan Ngerjain Soal Itu Pakai Kekuatan Sendiri Kemampuan Sendiri Diusahakan Sendiri Dulu Baru Nanya Kalau Nggak Bisa Banget Gitu Terus Sekarang Masih ada Sistem Minus Kenapa Sistem Minus Sistem Minus Nggak Kalau Sekarang Pembobotan Jadi Kalau Misalnya Satu Soal Ada Yang Misalnya Di satu Hari Itu Kita Ada 300 Orang Yang Ngejawab Soal Itu Terus Ternyata 150 Orangnya Itu Salah Dan Kita Ada Yang Benar Nah Itu Berarti IRTnya Gede Bukan Yang Minus Minus Kalau Dulu Sistem Minus Plus 4 Salah Minus 1 Nggak Disi 0 Kalau Dulu Saya Triknya Itu Ya udah Pokoknya Kerjain Cuma Kerjain Yang Benar-benar Yakin Jadinya Kan Ya Makin Plus 4 Kayak Gitu Kalau Sanya Pembuatan Bingun Juga Kita Yakin Tapi Ternyata Orang Lain Banyak Yang Salah Jadi Nggak Gede Juga Kan Sayang Ya Waduh Itu Gimana Ya Lebih Hoki Gak Jadi Emang Si Sistem Itu Gimana Perharinya Gitu Katanya Jadi Kalau Misalnya Orang-orang Ngejawab Salah Berarti Kalau Kita Jawab Benar Kita Dapat Jadi Memang Harus Banyak Latihan Soal Dan Hoki Tapi Emang Enaknya Nggak ada Minus Jadi Kalau Salah Ya Udah Nol Aja Kalau Dulu Paniknya Di Salah Satu Minus Terus Nggak Tahu Dulu Masih Bisa Dipakai Apa Enggak Caranya Gini Kerjain Bukan Kerjain Perbanyak Soal Latihan Soal Di Pelajar Yang kita Kuat Gitu Kalau Saya Misalnya Dulu Yang Paling Lemah Fisika Nggak Tahu Teman-teman Yang Seperti Apa Mungkin Sama Kalau Sama Kita Sehati Jadi Dulu Jadi Fisika Itu Saya Selalu Ngerjain Paling Dikit Maksimal Tiga Kadang Empat Selebihnya Itu Di Matematika Biologi Kini Tiga Itu Dipolin Jadi Kayak Apa Ya Titik Beratnya Itu Yang Kita Udah Yakin Soalnya Kalau Misalnya Kita Terlalu Pengen Fokus Harus Semuanya Dikerjain Semuanya Rata Kalau Misalnya Pahit Pas Utbk Pas Ujian Kamu Dapat Soal Yang Memang Tidak Ngerti Tapi Kamunya Ke Pengen Ngerjain Banyak Waktunya Abis Percuma Itu Buat 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 Kamu Yang Sekarang Berjuang Untuk UTBK Apalagi Sudah Sebulan Lagi Karena Aku Merasa Sebulan Lagi Oke Jadi Makasih Banyak Dan Jangan Lupa Buat Like Comment And Subscribe Di Youtube Edulab Indonesia Dan Jangan Lupa Follow Instagram Edulab Indonesia Dadah